Di cuaca ya sepanjang hari ini untuk edisi Sabtu 14 September 2024. Tujuan telpon sudah bersama kita Listi Aziza, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Altari Kupang. Selamat pagi Listi. Selamat pagi Kak. Ya silahkan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ya di sehari ini Sabtu 14 September 2024. Baik, selamat pagi para pendengar setia. Kami dari BMKG Altari akan memberikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Sabtu 14 September 2024. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi hujan ringan di wilayah Sumba Barat Daya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari cuaca juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun ada potensi kabut untuk wilayah TTS, Ngada dan Manggarai. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius. Namun suhu udara di wilayah Manggarai dan wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 28 hingga 46 km per jam. Peringatan dini yang bisa kami berikan yaitu pertama, waspada adanya potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, sebagian Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Malaka, Rotendal, Saburejua, Ende, Sika dan sebagian Pulau Sumba. Waspada juga adanya potensi kebakaran hutan atau lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kita beralih untuk perakiran cuaca di wilayah Ende, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang juga diperkirakan cerah berawan, malam diperkirakan berawan, untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu di wilayah Ende berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah Tenggara dengan kecepatan 34 km per jam. Terima kasih. Baik, terima kasih Listi Aziza, informasi cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk Kedisari ini, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Ya, selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.